Halo guys selamat datang di channel valandry di video ini saya mau share ke YouTube tentang game-game yang bakalan datang di 2017 Insya Allah muncul sebetulnya ada banyak game yang ditunggu di 2017 tapi kali ini saya mau share game gratis ke teman-teman tapi game ini gak asal gratis soalnya apa kan sekarang banyak game-game gratis yang pay to win alias bayar dulu baru jago nah game yang bakal saya omongin ini enggak bakalan begitu jadi langsung aja saya rakum 5-5 game PC terbaik yang gratis yang diramalkan bakalan keluar di 2017 cek this out Hai langsung di nomor lima ada downless downless ini cukup menarik jadi game ini bercerita tentang sebuah dunia yang dihuni oleh monster-monster raksasa tugas kita adalah untuk berburu monster ini simple sih genrenya game ini tuh Open World MMORPG dan yang saya lihat dari trailernya yang dirilis sama developernya itu kayaknya game ini mirip banget sama monster hunter jadi yang teman-teman kalau pernah main monster hunter ya di PSP mirip banget sama monster hunter jadi basically kita bakalan party up sama orang-orang atau sama temen kita yang lainnya dan berburu monster nah habis dari dari berburu monster itu drop-an dari monster ini bakalan didapetin eh bakalan dijadiin bahan crafting itu di nomor empat ada Gwen the Witcher card game nah game ini kalau udah developernya CD project red fix otomatis harus main harus main buat temen-temen yang belum tahu siapa itu CD project red eh jadi developer ini itu adalah tim yang buat game The Witcher trilogy The Witcher 1 The Witcher 2 Assassin of the King sama The Witcher 3 Wild Hunt jadi ya nggak bisa dibungkirin lah game ini bakalan banyak banget peminatnya dilihat dari animenya si The Witcher ini sebenarnya game bergenre cut ini udah udah masuk sih di The Witcher 3 juga cuman dijadiin minigame nah tapi si project rednya ini pengen dibuat game utuh jadi ntar paling jatuhnya kayak Hearthstone nya si Blizzard atau smart taktiknya si Hires gitu di nomor tiga ada Lost Art game asal Korea jadi Lost Art ini bayangin aja Diablo sama Path of Exile itu punya anak nah Lost Art ini adalah si anaknya ini jadi game ini memang mirip banget sama Diablo sama Path of Exile tapi bedanya entah kenapa ya kalau saya lihat dari game trailer nya yang dikeluarin sama developernya ini saya jadi keingetan Ragnarok Ragnarok yang dulu jadul banget tahun 2006 jadi ya itu tadi jadi menurut developernya keluasan karakter dan visualnya bisa dikatakan bagus udah bagus banget dari game-game isometrik lainnya jadi menurut saya saya lagi butuh game MMORPG yang bagus sih jadi semua belajar game ini ini mampu buat belum melam menjalanku hai 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 Terima kasih telah menonton! Di nomor 2 ada Fortnite Nah gak nikmat kayaknya kalau gak ada game yang bisa dibuat seru-seruan bersama temen Nah di game Fortnite ini kita bisa co-op atau temenan gitu sama orang atau sama temen-temen kita buat ngebangun dan mempertahankan semacam kayak core gitu di tengah-tengah Jadi intinya kita bakalan bikin sendiri castilnya dan kita bakal mempertahankan castilnya itu dari serangan zombie atau semacam monster gitu dateng tiap wave Nah di castingnya ini bisa kita custom kayak diisi trap atau apa atau dibikin tingkat 2 jadi ntar ada sniper gitu Sebenarnya banyak orang juga yang bilang di forum bakalan ada sistem jobnya Jadi game ini bakalan seru buat dimainin bareng temen-temen apalagi gratis Dan yang nomor 1 Entah ini gara-gara orang-orang di internet tapi di nomor 1 ini ada Unreal Tournament Sebenarnya banyak yang bilang kalau Unreal Tournament ini rip-off atau tiruannya dari game Halo kalau temen-temen tahu Tapi menurut saya enggak gamenya ini genrenya mungkin masih mirip ya fast-paced mmfps Cuman yang bikin beda sama Halo itu dari menurut saya itu dari jenis dari jenis senjatanya yang banyak banget di game ini Jadi enggak kayak Halo yang cuma modal rifle doang satu aja Jadi ya menurut saya Unreal Tournament ini wajib dipantengin terus soalnya bakalan seru banget konsepnya ambil dari game Halo yang emang ratingnya gede banget Jadi Unreal Tournament wajib ditunggu Itu dia tadi game-game gratis di masa depan yang wajib temen-temen pantangin perkembangannya Kalau temen-temen setuju dengan list yang saya buat tinggalkan like di video Kalau ada tambahan atau tanya-tanya silahkan tinggalkan komen di bawah Dan jangan lupa untuk subscribe untuk video-video kedepannya Thanks for watching have a great day for everyone Thanks for watching have a great day for everyone